Bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Senin pagi DPRD Provinsi Jambi menggelar paripurna istimewa yang mengagendakan pelatikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi serta penyampaian nota pengantaran perda tahun 2019. Posisi Wakil Ketua diisi oleh Supardi Nurzen menggantikan Almarhum Zurman Manap dari Partai Golkar. Pelatikan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sebagaimana diketahui pas yang meninggalnya Almarhum Zurman Manap, kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi yang didudukinya sempat kosong beberapa bulan. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya Supardi Nurzen ditunjuk menggantikan Zurman Manap Almarhum. Pada pelatikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dihadiri langsung pelaksana tugas Gubernur Jambi, Fahrori Umar, Forkopimda, Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi serta organisasi pemuda, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengucapkan selamat atas pelatikan Supardi Nurzen sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Meski hanya beberapa bulan ke depan, namun sumbangsi dan saran dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sangat dibutuhkan dan melengkapi struktur unsur pimpinan yang ada di DPRD Provinsi Jambi. Tersebut dengan harapan, harapan kerja DPR semakin ringan, semakin efektif, karena yang selama ini kosong, itu sudah diisi oleh pimpinan Pak Supardi. Datuk Rekas, Jambi TV